Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video channel utamat kali ini kita bahas barisan bilangan ini adalah request ataupun dari pemirsa di komentar eh langkah pertama jika ketemu kita cek dulu ini termasuk barisan apa kalau kita cek menggunakan barisan aritmatika kita cek menggunakan barisan aritmatika ini kan kita cek selisihnya aja apakah nanti selisihnya sama kan kita lihat min 8 min 2 ketemu min 10 2 4 min min 8 adalah 32 kan berbeda maka berarti bukan perisakan matematika kita cek juga apakah geometri geometri kan mempunyai rasio yang sama ataupun mempunyai perbandingan yang sama kita cek aja apakah min 8 bagi 2 itu setara dengan 2 4 dibagi min 8 kan berbeda maka juga bukan geometri karena bukan kedua-duanya kita cek aja dengan cara melihat pola apa yang terbentuk disini 2 sama min 8 kan dikali ketemu min 4 2 kali min 4 min 8 kemudian kita cek lagi 8 kesini ya 8 kesini berarti kan 24 dibagi min 8 ketemu min 3 kemudian disini 96 dibagi 24 ketemu min 4 nah berarti kan min 3 min 4 min 3 min 4 kita kali dengan min 6 kita kali dengan min 6 kita kali dengan min 4 ketemu min 4 kita menjadi ketujuh kita lanjut lagi kita kali dengan min 4 288 dikali dengan min 4 ketemu 1152 nah udah berarti berapa 1 2 3 4 5 6 kurang 1 lagi kita kali 3 3 3 3&a dan men 3 nah kita kali 2 kali sini ketemu 6 lini ketemu 15 diomon 1 1 kali 3 3 tambah 1 4 dan 1 kali 3 3 nah ini akan tambahin negatif positifnya ini berarti negatif dan ini positif Maka suku ketujuhnya adalah 3, 4, 5, 6 Maka itu jawabannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh